Sampai saat ini saya belum kangen pada sama mereka Jadi jangan terikat Penonton bayarannya itu the best banget Belum dibayar ya Penonton bayarannya Tuh bacain lagi tuh Apa yang paling dikangenin satu sama lain diantara kalian? Dari Afifah Maharani Satu-satu dong berarti jawabnya Sampai saat ini saya belum kangen pada sama mereka Sampai saat ini Karena kan jamannya internet Bisa melepas kangen ya Mudah gitu Kangen sama mereka itu Kangen salaman, peluk Kan kita kalau misalnya mau menggung itu pasti Kayak ada grup hub dulu gitu Bener-bener Itu sih Oh Sophie Erick Satu-satu di siapa nih? Erick 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 Gak ada Ibutin satu-satu paling lagi Jalan-jalan gitu Cara sekarang baru-baru udah 2 bulan gak jalan-jalan Gak di Bandung Saya meninggalkan Bandung sudah 2 bulan Kangen Wah kamu jauh sekali ya Gimana sih? Kamu dimana sih Rie sekarang? Saya di Jakarta Wah jauh Jauh banget Ke Bandung aja kamu beli aja Kamu beli aja di online Ada baju kurir Kamu pura-pura manter barang aja Iya bisa juga sih Membeng Biasa Iklan Hah? Iklan Iklan Mbak Apa mbak? Lumayan ya streaming gini tuh ya Cape sih ya Cape Baru tau gak apa-apa Mbak Ya Suasana bareng-bareng ketika ditransportasi Mudarat, laut, udara lah pokoknya itu Seru kan perjalanan ya Oh Hah bohong Disitu pasti ada momen-momen Bohong Kalau di udara Baru Sareway kan Padahal saya tidur Saya tidur juga sih Oh berarti kangen tidur di perjalanan Ya itu kangen tidur di perjalanan Ya itu kangen tidur di transportasi pak Kalo ini bener ya Bener-bener Tidur yang gak tidur Iya di perjalanan Biasanya kan Dijemput subuh-subuh tuh ya Pasti masih ngantuk Tidur Badan seperti itu kan udah jarang banget kita alami sekarang Gue Rindu kuliner kota-kota yang kita datengin Baru-baru kita berlima Kan bareng-bareng kita-kita makan Apa ini Ya kalau gak soalnya Soalnya Pak Mbak itunya jadi kayak bawaannya Lebih kangen makannya daripada Buat apa ada kita-kitanya ya kan Ya enggak Karena ada Kan gue sebagai hostese kuliner Kan Pasti kalian baru sama gue Kan kangen ke kita ya Ya kan Jadi Ya itu aja Misalnya di kota A Kita udah sering ke kota itu kan Sudah pasti ada tempat tangganan kita Oh kita malam-malam disini abis matu atau sebelum abu Gak tau apa Bener Rindu yang kayak gitu Menentukan tempat makan gitu Oh kita makan Apalah gitu Rindu menentukan tempat makan Yang sering nentuin tempat makan juga Lu Ya itu maksudnya Yang berkaitan dengan kita Itu Eh ayo kita makan disini Ayo Ayo lah kita makan disini Boy Enak boy Gini ayo Oh iya 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 Gue simpulin Berarti Rindu Mempengaruhi Anak-anak Untuk ikut Kemauan lu ya Makan tempatnya Setuju Tapi emang gak pernah salah sih Emang gak pernah salah Setiap Lu ngajuin makan Di suatu tempat Enak Karena kalau misalnya Gak enak Pasti lu bilang Bukan lu yang ngajak kesitu Iya bener Yoi Makanya Kalau misalnya dia Bukan yang ngajak Makanya lu tadi dengerin gua Makanya disini Sini kan gak enak kan Iya bener Akhirnya kita bener Bener juga Mending ikutin aja Pak kata si Dipa lah Gitu Bener bener Iya ide Ide makan Iya 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 Setuju Setuju bener bener itu Lu tri apa Itu rindu Oh gua Gua apa ya Rindu sama kalian Rindu Sholat berjamaah Oh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa ini Udah Udah mah paling terakhir Gua jawab Harusnya mikirnya panjang Jawabannya Sungguh sangat Ya Itu dalem banget Bener Aduh Dalem banget itu Iya Sangat inspirasi ya Yang inspiratif Bener Bener loh Gua kan Sekarang lebih sering Ya berjamaah Sama keluarga Sedangkan kan kalian Keluarga kedua Keluarga pertama Mungkin bahkan Keluarga pertama gua Udah lama juga Gitu kan Gua kan punya Dua istri Kalian Dan Datu Rembulan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton